Intro Intro Artinya jisakerek itu tidak mau menanyali semua Karena waktu jisakerek itu Itu Revolusi Pancas Lalu kemudian Inggris Inggrisai yang lama VOC bangkrut banyak Tutan VOC Belanda harus bayar Kenunggian VOC Karena itu dibikin kerja paksa Yang kita tahu kultur stel Itu di abad ke-18 Karena VOC Jadi sekerek sibuk dengan Pemerintahnya mau bayar gaji Maka Pekamaran licin ditangani oleh Pekamaran licin Sangat-sangat Injil Pekamaran licin Tidak apa-apa Kemudian mungkin Tidak apa-apa Kematian para 100 Nah Ketika timur Tidak apa Injil datang dikumpang Itu juga bersaing dengan Saudara-saudara Agama tetangga itu ada dua Agama muslim Dan agama katolik Makanya mereka Ketika memang baik Katolik punya maupun yang protestan Bikin baptisat nasal Karena ini Apapun apa Itu artinya Karena Kalau di baptis jadi protestan Maka seluruh Seluruh kekayaan untuk pekerjaan Itu masuk ke protestan Kalau yang katolik yang baptis Maka tanyaannya Itu akan pergi ke Pastor-pastor Jadi kalahkan Bikinlah Baptisan nasal Hanya untuk satu Berkejar-kejar Berkejar-kejar Sampai yang balik Waktu fenoseban Datanglah lembaga lembaga seni Jadi lembaga lembaga seni Ini masih sekali Bukan iman Itu memberitakan Iman Kristen Sesuai dengan kita Tanpa yang karena Yang mau jadi Ketika posnah Yang mau jadi Katolik Yang mau jadi Yang sedikit Yang jadi Masalah Karena Yang mau dipintakan Itu bukan Gereja A, Gereja B, Gereja Tapi Injin ditanamkan dalam Albu Indonesia Dan mereka harus Berimal secara satu Makanya Tidak lagi bikin baptisan Mesir Ajar dulu Supaya mereka tahu Apa itu Injin Bala Jadi itu ada sejarah Bapak bisa menyesal Itu kan berikutnya Cari fungsi naga Apa pasal Pasal produksi Ya Terakhir waktu mulai Apa lembaga-lembaga seni Sejarah jalan dengan baik Nah Disertasinya pihak yang kelar Yang bekerja di Soek Dan kemudian datang mengajar Di Makassar Paktisan masal Dan pemisahan Dia bikin kajian yang luar biasa Dia juga sebut paktisan masal Itu masalah Ya karena hanya mau kejar tayang Ya Targetnya berapa Orang bisa naik Jadi dia tahu Kasasi tidak kasasi Yang penting dia sudah bisa Bapak Dari Apal sepuluh hukum 12 murid Yesus takis Tapi Yang kan bikin Sebuah kritik baru Yang bikin kita Melalap gitu Karena yang Yang lantar Yang tradisi kalpenis Tapi dia mulai kritik Kenapa anak-anak Itu yang dimakis Untuk jadi wanita Tapi tidak disinikan Masuklah Perjauhan Itu yang harus Pilih Yang luar biasa Karena kalau tidak Dibatus dan tidak masuk Perjauhan Murus Artinya kita Anggap bahwa Sakramet itu bertingkat Perjauhan Murus itu Lebih mulia Dari Bapisat Begitu kan Padahal Sebenarnya Bapisat itu Malu masuk ke Perjauhan Kenapa dia kritik Dia kritik Hal itu Tenggak Karena di jenewa Lalu bisa Sakramet penyemuan Itu orang dewasa Karena Tidak terlalu perlu Yang tidak penting Karena Di jenewa Itu semua Hanya orang Kotel Protesta Menyanyi Dan nyanyi Protesta Yang di jenewa Bernyanyi Bernyanyi Gidung Jemani Jadi Anak-anak Dekat dari kecil Tidak besar Di Indonesia Dalam konteks Majemuk Anak-anak Masa sekitili Mereka tidak tahu Kinumnya mahat lagi Mereka bernyanyi Ikut Yang yang Gitu Yang Kau sendiri Yang bilang Kau jom Mereka bernyanyi Itu Lalu Kalau kita tidak Berbegali Anak-anak Itu dengan kuat Juga Termasuk Berbegalkan Jika mereka Dalam perayaan-perayaan Sakral Gereja Tunggu sampai 17 tahun Dunia Sudah Pasai Mereka Gereja Mas Gereja Kalah Bersayung Dalam Tantik Jadi IH Yang Parting Kritik Bersalahan Tapi Dia Berserankan Mengapa Anak-anak Kalau Biarkan Terlantar Sampai 17 tahun Dan Undang Dalam Kerja Kon Khusus Itu Gangguan Untuk Bapak Bapak Yang Bapak Bapak Oke Yang Kita Mesti Bikin Identitas Kerja Kita Yang Karma Era Atau Gemit Yaitu Di Atas Ajaran Yang Tua Harus Ajaran Yang Tua Tetapi Mari Kita Pikir Bapak Bapak Dengan Keberagaman Budaya Latar-Latar Sungguh Kemudian Sekolah Teologi Dimana Satu Sinode Berkumpul Banyak Bereta Dari Teologi Salat Tiga Jogja Teologi Jakarta Teologi Kintim Teologi Manado Teologi Kumpan Ada Banyak Teologi Youtube Begitu Ya Karena Sekarang Banyak Banyak Kita Pijat Untuk Jangan Sekali-kali Bikin Ajaran Yang Sifat Tunggak Dan Tunggak Alkitab Juga Bidah Pernah Menggambarkan Alas Secara Tunggak Alas Tunggak Alas Alkitab Bukan Memang Versi Gambaran Tenggak Mari Kita Lihat Ini Saya Belajar Dari Marcus Jepot Yang Menulis Tentang Kali Pertama Jumpa Yesus Kembal Perjanjian Lama Itu Punya Tiga Narasi Maka Dan Tiga Narasi Maka Jadi Bukan Narasi Tunggak Narasi Sinai Narasi Sion Dan Narasi Nama Tiga Tiga Itu Hadir Bersama-sama Nah Jadi Perjanjian Saya Lajar Itu Akan Mereka Tidak Boleh Ternampak Tadi Saya Bila Jangan Menjadi Rotan Menjadi Menjadi Tongkat Berjari Kalau Tongkat Siap Berapa Tersi Tongkat Itu Markus Perjanjian Lama Perjanjian Lama Begitu Ada Tiga Tokoh Terkebutan Yang Mempengaruhi Perjanjian Lama Petrus Paulus Dan Yohan Petrus Itu Mempengaruhi Markus Katanya Marcos Itu Di Lama Lalu Lukas Itu Sangat Sangat Paulus Yohanes Itu Agak Bonik Mari kita Lihat Tiga Warna Itu Petrus Ini Kita Semua Tau Itu Rasul Yang Gak Rasul Yang Raku 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 Bagi Dia Yang Sejati Percaya Pada Yesus Tetapi Pegangan Anak Yahudi Itu Sebab Petrus Waktu Ketemu Dengan Orang Orang Yunani Mereka Teman Teman Dari Yenusalem Dia Makan Bersama Orang Yunani Tapi Begitu Orang Yunani Datang Dia Dari Yunani Dia Gak 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 Lagi Karena Itu Paulus Marah Dan Tulis Galantian Pasal 2 Marah Sekali Paulus Menurut Petrus Iman Kepada Yesus Yang Sejati Percaya Pada Dia Tetapi Raku Herat Di Torah Dia Boleh Berbeda Rumah Simon Sampai Tiga Tuhan Saya Tidak Akan Isi Karun Itu Semua Karena Dia Berbeda Percaya Pada Yesus Oke Tapi Tetap Berhati Melihara Torah Yohanes Apa Yohanes Paulus Agak Berbeda Paulus Menyebran Dia Punya Jirid Satu Hidup Yang Persis Dengan Petrus Paulus Itu Masih Nama Saulus Tapi Begitu Jirid Tuhan Hidup Orang Bisa Percaya Pada Yesus Tanpa Harus Menjadi Orang Yang Tidak Orang Dalam Budaya Dan Agamanya Boleh Memelihara Agama Asal Dimana Kisus Dan Kisah Semua Orang Pake Karunia Talenta Potensi Ketampilan Untuk Tercahaya Pada Yesus Bagi Paulus Kalau Pake Petrus Tercahaya Pada Yesus Itu Hanya Bisa Pake Agama Yahudi Yohanes Datang Dengan Sebuah Terobosan Yang Luar Biasa Kalau Petrus Dan Yohanes Tercahaya Pada Yesus Bagi Yesus Itu Hanya Pake Budaya Yahudi Atau Dengan Talenta Karunia Kekayaan Potensi Masih Yohanes Bila Cahaya Yesus Itu Ada Di Sebuah Agama Dan Di Sebuah Bidah Itu Yohanes Karena Itu Orang Orang Kristen Dimanggil Kata Yohanes Untuk Hadir Di Setiap Budaya Dan Agama Supaya Mereka Bercahaya Bagi Kristus Maka Ketika Orang Kristen Bercahaya Bagi Kristus Maka Cahaya Kristus Yang Ada Di Berbagai Bagi Haga Dan Budaya Ibut Bercahaya Karena Mereka Dapat Telada Yang Perbuna Itu Yang Kira-kira Jadi Tidak Ada Narasi Tungga Mari Kita Tungga Tungga Semua Keselangan Sikirkan Ini Masuk Kategori Apa Dalam Pajaran Ini Masuk Kategori Apa Ini Masuk Kategori Apa Maka Orang Orang Karmah Erah Ada Yang Kesana Yang Kesini Tapi Mereka Bercahaya Bagi Yesus Terkata Itu Tapi Saya Bila Bukit Yang Bapak Itu Bapak Tadi Seratiga Ini Senior Saya Dengar Nama Tapi Sudah Lewat Kata Itu Saya Mau Bila Tentang Bercahaya Bagi Yesus Itu Dalam Hubungan Dengan Jalan Kita Tadi Yaitu Mari Kita Berusaha Bermayani Orang Orang Di Al-Mahira Bercahaya Bagi Yesus Ya Dengan Tetap Perhatikan Alkitab Tradisi Yang Apa Si Sabah Kalvin Bilang Tapi Bukan Verbal Ortodoksi Tapi Sitar Ortodoksi Dan Kekayaan Kekayaan Spiritual Orang Dalam Hubungan Dengan Itu Saya Mau Bilang Sebenarnya Bukan Yesus Yang Bercahaya Bagi Kalvin Tapi Kalvin Yang Bercahaya Bagi Yesus Jadi Bukan Yesus Menyetujui Kalvin Tetapi Kalvin Setuju Pada Yesus Tentu Dengan Persetujuan Menurut Versi Jendera Tapi Juga Dalam Arti Itu Setuju Juga Bagi Kalvin Karena Pekerjaan Kalvin Berhasil Dan Yesus Berta Bilang Ya Halmahera Setuju Pokok itu Dikenal Dari Buang Nah Kalau orang Halmahera Sudah Melakukan Pekerjaan Yang Dibuangkan Asyid Yang Baik Bagi Semua Orang Halmahera Paling Kurang Tahan Satu Tunggal Maka Yesus Bagaimana Bagi Orang Halmahera Ya Jadi Apa Cara Yang Relevan Ya Untuk Di Halmahera Kita Menerapkan Kalvin Menerapkan Kalvinis Di Jemewa Tadi Saya Pakai Kalvinis Protesta Kita Pakai Baca Indonesia Ya Pagi Hal Yang Saya Mau Pakai Di Sini Yaitu Kalvinis Kristopatis Yesus Tidak Kahu Dengan Berbagai Artil Dia Lebih Mempentingkan Manusianya Yang Disalah Apabila Ada Aturan Aturan Yang Dengan Halangi Pelayanan Kepada Manusia Yesus Tidak Segan Segan Katakan Seperti Hukum Disalah Hukum Gena Cisa Seperti Yesus Ketika Dia Tidak Denghalangi Kasih Kepada Sesat Nah Kalau Tidak 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 Pertanyaan Bagi Jabatan Jabatan Dalam Kereja Tapi Jabatan Dalam Kereja Itu Ada Dua Bukan Fungsi Jabatan Tapi Orientasi Jabatan Ada Dua Jabatan Perlayanan Dan Jabatan Organisatoris Jabatan Pelayanan Itu Adalah Semua Kita Pendeta Pendetua Dan Kita Setara Pendetua Pendeta Dan Diakit Itu Sama Sebagai Pelayan Firman Firby Divini Ministro Tetapi Ketika Masuk Dalam Jabatan Organisatoris Sudah Sama Lagi Dari Kalian Kita Yang Pendeta 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 Jangan Yakin Ada Yang Dipilih Jadi Ketua Ada Yang Dipilih Jadi Wakil Ada Yang Sekretaris Ada Yang Pendah Ketua Tidak Bisa Lagi Sama Dengan Ketua Tidak Bisa Pendahara Berus Tua Bagaimana Mendapatkan Ketua Sekretaris Tidak Sama Lagi Dengan Ketua Sekretaris Berus Administrasi Bagaimana Jadi Jangan Karena Kita Bila Kita Sama Sama Pendeta Tertaris Jadi Ketua Saya Cuma Biar Sekretaris Saya Tidak Menjadi Ketua Itu Artinya Kita Sudah Mengapa Fungsi Fungsi E-salonisasi Dalam Imokrasi Sehebat Apapun IPMU Kau Kuliah Tapi Kau 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 yang berikut ini 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 selalu berkeringat di Samaria lalu banyak orang bisa di Samaria lalu kemudian orang-orang yang selain tanya terkini selalu berkeringat di Petrus 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 menjelang dan kepada orang bisa di Samaria yang bilang Samaria dan Yerusalem itu bersaing kita lihat bersaingan itu dalam cerita orang perempuan Samaria bertemu dengan Yesus bersaingnya hebat yang satu saling menunggu ini pun sudah bikin gereja Samaria, tapi belum ada pengakuan dari hidup organisasi di Yerusalem begitu Petrus Selatan dapat pengakuan mereka bilang sekarang kami sudah bersungguh karena kami diakui sebagai gereja oleh hidup organisasi jadi kita tahu pasti ada batas-batas peran dari tiap-tiap pejabat di dalam batas-batas itu Bapak Ibu sepakat mau bikin bagaimana silahkan saya belajar kalau kami seberapa sebuah pendeta yang lain dalam bentuk pantai tapi kalau kami sebuah pendeta yang lain dalam bentuk pantai sebuah pendeta yang lain dalam bentuk pantai bagaimana ini? silahkan Bapak Ibu jangan berikut untuk hal-hal lain dilaksanakan secara saksana yang berikut ini yang terakhir obat pemanggilan itu pemanggilan itu ada tua juga hidup pemanggilan pemanggilan yang suci dan pemanggilan yang saya waktu SMA saya menjadi pendeta sekolah tembuk di wacara yang berikut ini saya ketemu lagi menjadi pendeta saya rasa Tuhan Pahgil sama saya bilang begitu saya punya kanan-kanan saya juga dari pendeta saya bilang Tuhan Pahgil dia saya waktu itu Yosek tahu kapan Tuhan Pahgil? kapan Tuhan Pahgil? saya bilang tidak tahu saya berkenaan setoran orang-orang yang berbeda orang-orang itu dipanggil oke panggilan subjektif tapi kemudian ada panggilan konektif yaitu harus ada otoritas dari luar yang dapat dilegitimasi terhadap kita yaitu saya dilatih di pas teologi saya lulus saya dipuji karis saya lulus kemudian saya dipuji oleh penatuan saya lulus itu legitimasi organisasi saling pilih jadi rata juga begitu kan diam-diam semua yang panggil dia di sudut tahu tumpang minyak dengan virus dan semua yang masih minggu semua yang bilang nanti itu jalan itu juga masih sulit tapi kemudian seminggu kemudian semua yang bilang kesal ini harus kumpul di gila nanti kami bikin lebih lihat dapat legitimasi organisasi begitu jadi panggilan itu harus dipenuh kalau saya cita-cita jadi memang mas sulit impis jangan seperti tapi waktu beli ada dapat satu suara tidak berjalan tidak padahal jadi tidak masih organisasi harus terima itu secara besar karena manus juga mengenai kita natural tidak orang pagi tinggal 5 menit lalu ada orang melihat yang bilang apa dia temui opa dari ayat itu tadi malah opus bilang ke saya ada ada yang pernah bilang begitu saya bilang kalau terus bilang ke yuh opa dari ayat ini kenapa kemarin waktu saya siap opa lalu terus tidak bilang saya oke itu terima 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 dari kereja alfaman atau kereja indah mar kereja alfaman satu kerematan dari alfaman dan hidomar karena mereka memang mempunyai bisnis mereka punya jaringan bisnis jadi hidomar yang ada disini itu pasti berjaring dengan yang ada di caos di tubelo yang ada di maluku di hambur dan m superior mereka jualannya itu berjaring karena itu mereka menguasai paksa dan juga kita sudah terkenal termakan dengan mitos-mitos bahwa produk luar lebih baik dari produk lokal karena kita teroyok di rumah dan kerejanya juga jadi kereja kereja di rumah itu tumbuh dengan oh ini pendeta yang hotbah, saya pergi kalau pendeta yang hotbah saya tidak pergi artinya kita pergi ke kereja itu bukan untuk dengar firman Tuhan, tapi untuk dengar pendeta nah bagaimana sekarang supaya kita coba menyayangi hidup dan tarpamah orang-orang di Karakman mengajar kita seperti itu dengan cerita orang Samaria mereka bilang karena selalu saja ada perancur di jalan dari Yedusalem ke Yeriko maka tugasnya supaya jangan lagi ada orang yang dirampok di jalan ke Yeriko jangan lagi-jangan lagi tolong orang-orang yang dirampok untuk seseorang pergi ke Yerusalem untuk berita supaya kalau orang-orang dari Yerusalem ke Samaria jalan berkelompok maka penyambut tidak akan berani penyambut tidak akan berani nah kita juga begitu kita tinggal di di sandra atau dirampok oleh Yeroman dan Alfamah kita berkata saja sendiri-sendiri bagaimana kalau sekarang kerejaan maheran mereka akan bersama-sama bikin koperasi atau apa lalu mereka tinggal di rampok lagi oleh Yeroman dan Alfamah malam mereka punya diri tawar yang tinggi untuk ekonomi itu yang terakhir jirika kritis yang sejati kita belajar di teologi ada tiga yaitu di mana pemerintahan firman berjati dan pelayanan sakramen berlanjur secara terkini itu sebelum kalvin orang sudah bikin itu kalau minatah ditambah satu kalvin yang ditambah satu yaitu disiplin kereja hidrat ini mungkin ingetir ini mani beritakan sakramen dilayangkan dan disiplin dan di kereja yang sejati itu bukan minumnya bukan yang di mana hari minggu dalam masyarakat sekarang yang terutama virus corona kalau kereja di rumah pagi kertua maka semua kereja yang kereja teruntuk malah perjambungan kudus juga tidak boleh di kereja lagi perjambungan kudus di rumah bukan kereja yang lagi yang bibir penatua yang masuk satu rumah botol bawa 109 lagi kereja habis kereja dan sempasih kereja 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 tapi masih tetap di kuncinya cuman yang ditangkan salgapnya di jalankan dan harus begini bukan berarti kalau mau begini lakukan satu orang di pasir untuk ingin perjemuan harus memutus oleh ternyata begitu dalam masa sekarang dimana orang muda tidak lagi mau datang kereja bukan karena mereka meninggalkan kereja tapi kereja yang meninggalkan orang muda maka kereja harus mematuhkan jangan diperti anda di kereja lagi minggu yang berarti di kafe kalau orang muda berkumpul begitu lagi-minggu yang firman yang penting ada firman di arah santan di sini entah dia mau di gunung di lembah di padang di jawa terima kasih Pak Ibn Rote masuk di Timur Demir dan GPM dan Indokalvinisme GPM atau artinya bersaudara itu ada di dalam kalau sanding yang sudah Pak Ibn sudah sebutkan yaitu Inset G dan Inset G memiliki sebuah akar kalvinismenya yang ada sedikit unik saya kira dibanding pemulihan hari oleh Busef Reng ini saya kira pada waktu kita pemuli kita harus selalu sangat menaikan yang kedua Pak Ibn sudah ayahkan bahwa kalau di dalam Inset G pernyatannya jelas sekali buku-buku yang saya sebutkan tadi dokumennya kita tes yang Pak Ibn disebutkan itu itu tolong dilihat bahwa Inset G itu memang prak-pahk sekali maka juga karena terutama sekali terutama 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 penerusan beberapa hal di dalam cerita mengenai VOC yang datang dari masa itu yang tadi saya sebutkan dalam itu pemilihan jual-jual itu karena alasan politis yang macam-macam yang Pak Ibn sudah menaikan tadi nah usah saya berdiri di dalam panggara masak selamat menikmati